Selamat datang di cerita yang mengagumkan ini, sebuah perjalanan yang akan membawa kita menyusuri jejak empat raja predator yang menguasai dunia alam. Di setiap sudut planet ini, dari padang rumput Afrika yang luas hingga hutan hujan Amerika yang misterius, dari savana yang tak terbatas hingga pegunungan yang menjulang tinggi, kehadiran mereka menandai kekuasaan, keindahan, dan misteri. Bersama kita akan menyelami dunia cita, sikilat padang rumput, kemudian jaguar, penjaga hutan hujan yang misterius. Selanjutnya ada macan tutul, sang penyelinap malam yang elegan, dan yang terakhir kita bertemu puma, si bayangan gunung yang tangguh. Kempatnya mengisahkan tentang kecepatan, kekuatan, dan survival dalam lingkungan yang tak kenal amun. Kita akan menjelajahi bagaimana cita memecahkan angin dengan kecepatan luar biasanya, bagaimana jaguar menguasai wilayahnya dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan bagaimana macan tutul menggunakan kecerdikannya untuk beradaptasi di berbagai habitat, serta bagaimana puma bertahan hidup dalam kesendirian di berbagai landscape hutan Amerika. Dari kecepatan yang mempesona hingga kekuatan yang menghancurkan, dari kamuflasi yang sempurna hingga kesendirian yang berani, cerita mereka adalah saksi bisu atas kebesaran alam. Jadi, ikatlah sabuk pengaman Anda, siapkan diri untuk merasakan adrenalin, dan bersiaplah untuk dibawa ke dalam dunia di mana kehidupan biar berbicara dalam bahasa keindahan dan kekuatannya. Ini bukan hanya perjalanan, melainkan ini adalah penghormatan kepada empat kucing besar yang mengajarkan kita tentang keberanian, kekuatan, dan keanggunan dalam menghadapi tantangan. Mari kita mulai petualangan yang tak terlupakan ini, menyelam ke dalam misteri, dan menemukan rahasia dari empat kucing besar yang memerintah dunia alam. Apa yang akan kita temukan? Siapa yang akan memikat hati kita? Tonton dan temukan, karena di setiap detik kami berjanji akan membawa keajaiban dan kegembiraan yang tak terduga untuk Anda. Pertama dalam daftar kita adalah Cita, sang kilat padang rumput yang kecepatannya tak tertandingi, menjadikannya salah satu pemandangan paling menakjubkan di dunia alam. Dengan tubuh yang ramping dan kaki yang panjang, Cita dapat melesat hingga kecepatan 112 km per jam dalam hitungan detik, menjadikannya predator darat tercepat di planet ini. Hidup di padang rumput luas dan savana Afrika, Cita menggunakan kecepatan luar biasanya untuk mengejar mangsa, seringkali mengandalkan elemen kejutan dan kecepatan bersependek untuk meraih kemenangan. Namun, kehidupan Cita tidak semata-mata tentang kecepatan. Ini merupakan cerita tentang survival, pengasuhan anak-anak yang penuh tantangan, dan perjuangan melawan ancaman habitat dan persaingan. Saat kita menyelami dunia Cita, kita akan menyaksikan keanggunan, kecepatan, dan kekuatan yang membentuk kehidupan setiap hari dari salah satu makhluk paling luar biasa di bumi. Cita atau bahasa ilmiahnya Acinonix Jubatus, merupakan salah satu anggota keluarga Velide yang paling menonjol karena kecepatannya yang luar biasa, dapat berlari hingga 112 km per jam dalam jarak pendek. Ini membuatnya menjadi predator darat tercepat di dunia, sebuah adaptasi khusus untuk mengejar mangsa yang lincah seperti antelop. Tubuhnya yang ramping dan kaki yang panjang, bersama dengan ekor yang berfungsi sebagai kemudi, memungkinkan Cita melakukan perubahan arah yang tajam selama pengejaran. Habitat asli hewan ini meliputi berbagai area terbuka dan separuh terbuka di Afrika Suksahara, dan sebagian kecil populasi ditemukan di Iran Utara. Cita lebih memilih habitat seperti savana, padang rumput, dan area semak yang memungkinkan mereka memanfaatkan kecepatan mereka untuk mengejar mangsa. Habitat ini juga harus memiliki cukup mangsa untuk mendukung kebutuhan makan mereka. Makanan utama Cita adalah hewan-hewan kecil hingga sedang seperti antelop, impala, dan gezel. Mereka juga dapat memangsa hewan lain seperti kerinci dan burung. Cita biasanya berburu di siang hari, terutama di waktu senja dan fajar ketika tidak terlalu panas. Kecepatan dan kesteltaan mereka membuat mereka menjadi pemburu yang efisien, meskipun mereka sering kehilangan mangsa mereka kepada predator lain yang lebih kuat seperti singa dan hiena. Cita berkembang biar sepanjang tahun, dengan periode kehamilan sekitar 90-95 hari. Betina biasanya melahirkan antara 3 hingga 5 anak yang mereka asuh di tempat tersembunyi untuk melindungi dari predator lain. Anak Cita sangat rentan di alam liar, dengan tingkat kematian yang tinggi karena predasi dan kekurangan makanan. Populasi Cita telah menurun secara signifikan selama beberapa dekade terakhir karena berbagai faktor, termasuk kehilangan habitat, konflik dengan manusia, perburuan untuk perdagangan kulit, dan penurunan mangsa karena perburuan berlebih. Diperkirakan hanya sekitar 6.700 Cita yang tersisa di alam liar, membuat mereka terdaftar sebagai spesies yang rentan oleh daftar merah IUCN. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi habitat mereka, mengurangi konflik dengan manusia, dan mempertahankan populasi mangsa untuk memastikan kelangsungan hidup Cita di alam liar. Dari laju kilat Cita di padang rumput Afrika, kita beralih ke kedalaman hutan yang lebat dan sungai yang mengalir perlahan di Amerika Selatan dan Tengah, tempat tinggal dari predator yang sama-sama menakjukan namun jauh lebih misterius. Di sini, di bawah naungan pohon-pohon rimbun dan di antara suara gemericik air, jaguar, sang raja hutan hujan, bergerak dengan tenang namun penuh tujuan. Dengan tubuh yang kuat dan kekuatan gigitan terkuat di antara semua kucing besar, jaguar menguasai wilayahnya dengan keanggunan yang mematikan. Tidak seperti Cita yang mengandalkan kecepatan, jaguar menggunakan kekuatan dan kelicikan untuk memburu mangsa, seringkali melancarkan serangan dari air. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke dalam teritori jaguar, menyusuli sungai dan melalui hutan, untuk mengungkap kehidupan salah satu predator paling terpencil dan luar biasa di dunia. Jaguar atau bahasa ilmiahnya Pantera ongka, merupakan salah satu spesies kucing besar paling ikonik di Amerika, dikenal dengan tubuhnya yang besar dan kuat, serta pola bulu yang menawan dengan bintik-bintik berbentuk roset. Ini adalah kucing terbesar di Amerika dan merupakan kucing ketiga terbesar di dunia setelah harimau dan singa. Jaguar memiliki kekuatan gigitan terkuat di antara karnifora lainnya, memungkinkan mereka untuk menembus perisai keras seperti kulit buaya dan kerangka binatang besar lainnya. Habitat asli jaguar sangat luas, mencakup hutan tropis, savana, dan area basah di Amerika Selatan dan Tengah, serta ke utara hingga Meksiko. Mereka sangat adaptif dan dapat ditemukan dalam berbagai lingkungan, tetapi lebih memilih hutan lebat yang dekat dengan air, seperti hutan hujan Amazon dan hutan basah pantanal. Kehadiran air sangat penting karena jaguar adalah perenang yang mahir dan sering memburu di dekat atau di dalam air. Jaguar merupakan hewan karnifora oportunistik yang makanan utamanya terdiri dari hampir 85 jenis hewan. Mereka biasanya memburu mamalia berukuran sedang hingga besar seperti rusak, apir, dan pekaris, serta ikan, retil, dan burung. Gaya berburu mereka unik karena mereka membunuh mangsa dengan satu gigitan ketengkorak menunjukkan kekuatan gigitan yang luar biasa. Reproduksi jaguar tidak terikat pada musim tertentu, dengan betina melahirkan hingga 4 anak setelah masa kehamilan sekitar 100 hari. Anak jaguar lahir buta dan sangat bergantung pada ibunya selama beberapa bulan pertama kehidupan. Mereka mulai belajar berburu pada usia sekitar 6 bulan, dan biasanya tetap dengan ibu mereka hingga mereka berusia 2 tahun. Populasi jaguar telah menurun secara signifikan selama abad terakhir, terutama karena kehilangan habitat, perburuan untuk perdagangan kulit, dan konflik dengan manusia. Meskipun mereka masih cukup umum di sebagian wilayah Amazon, mereka telah menghilang dari lebih dari 50% dari daerah sebaran historis mereka. Estimasi populasi sulit, tetapi diperkirakan bahwa kurang dari 50 ribu jaguar yang masih hidup di alam liar. Jaguar kini diklasifikasikan sebagai spesies hampir terancam oleh EUCN, dan upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi habitatnya, mengurangi konflik dengan manusia, dan memerangi perburuan ilegal. Setelah menyelami kedalaman hutan Amerika, di mana jaguar menguasai sebagai predator yang tak terlihat, kita sekarang berpindah ke sebuah landscape yang berbeda, namun tidak kalah mempesona. Kita memasuki dunia yang tersebar luas dari Afrika hingga Asia, tempat macan tutul menandai wilayahnya dengan pola bulu yang khas, dan perilaku yang sulit ditebak. Dikenal karena keindahan bulunya yang unik, dan kemampuan adaptasinya yang luar biasa, macan tutul adalah master dalam kamuflase, menggunakan lingkungan sekitarnya untuk mendekati mangsa dengan diam-diam sebelum melancarkan serangan yang mematikan. Dari savana Afrika yang kering hingga hutan lebat di Asia, macan tutul menunjukkan keberagaman dan ketahanan yang tidak dimiliki oleh kucing besar lainnya. Mari kita ikuti jejak langkahnya, menyusuri berbagai habitat yang ia tempati, untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan salah satu kucing besar yang paling fleksibel dan elegan ini. Macan tutul atau bahasa ilmiahnya Pantera Pardus, merupakan salah satu kucing besar yang paling adaptif dan tersebar luas, dikenal dengan bulunya yang indah bertotol-totol yang memberikan kamuflase sempurna di lingkungan hidupnya. Macan tutul memiliki tubuh yang ramping dan kuat, dengan kepala kecil dan kaki yang relatif pendek dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Keunikan ini menjadikannya pemburu yang lincah dan dapat beradaptasi dalam berbagai habitat. Habitat asli macan tutul sangat luas, mencakup Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga bagian Timur Rusia. Mereka dapat ditemukan di berbagai lingkungan hidup mulai dari hutan hujan tropis, savana, hutan belantara, hingga area pegunungan. Adaptabilitas mereka yang luar biasa memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di habitat yang berbeda, meskipun mereka lebih menyukai daerah yang memiliki cukup tempat persembunyian seperti semak atau pohon untuk mengintai mangsa. Makanan macan tutul sangat beragam, mencerminkan adaptabilitas mereka. Mereka dapat memangsa hewan dari ukuran kecil seperti serangga, hingga hewan yang lebih besar seperti antelop atau babi hutan, tergantung pada ketersediaan mangsa di habitat mereka. Macan tutul adalah pemburu yang oportunistik dan soliter, mengandalkan kekuatan dan kecepatan serta kemampuan memanjat yang luar biasa untuk mengatasi mangsa. Macan tutul berkembang biak sepanjang tahun, dengan betina mengalami masa kehamilan sekitar 90-105 hari sebelum melahirkan 2-4 anak. Tempat berkembang biaknya seringkali tersembunyi dan terlindungi untuk menghindari predator lain. Anak macan tutul sangat rentan pada bulan-bulan awal dan sangat bergantung pada ibunya untuk makanan dan perlindungan. Mereka mulai belajar berburu pada usia sekitar 3 bulan dan tetap dengan ibu mereka hingga mereka cukup dewasa untuk mendirikan wilayah mereka sendiri. Populasi macan tutul di alam liar menghadapi tekanan yang signifikan akibat kehilangan habitat, perburuan untuk perdagangan kulit dan bagian tubuh lainnya, serta konflik dengan aktivitas manusia. Di beberapa wilayah, mereka telah hilang sepenuhnya atau mengalami penurunan populasi yang drastis. Meskipun sulit untuk mengestimasi populasi global, karena sifat mereka yang tersembunyi dan distribusi yang luas, macan tutul diklasifikasikan sebagai spesies rentan oleh IUCN. Upaya konservasi termasuk melindungi habitat, memperluas koridor ekologi untuk menghubungkan populasi yang terisolasi, dan mengurangi konflik dengan manusia adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang macan tutul di alam liar. Setelah mengagumi keindahan dan kecerdikan macan tutul yang berkelana dari savana Afrika yang kering hingga hutan lebat Asia, kini saatnya kita menyeberang ke benua lain untuk bertemu dengan sosok yang sama kuatnya, namun berada dalam konteks yang berbeda. Memasuki benua Amerika, kita akan menelusuri jejak Puma, sang bayangan besar yang meraja pegunungan, hutan, dan padang rumput dari utara hingga selatan. Puma, dengan kekuatan, keagresifan, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa, menguasai wilayah yang lebih luas daripada kucing besar manapun di dunia barat. Meskipun kurang berwarna dibandingkan dengan macan tutul, Puma memiliki kemampuan yang tidak kalah mengesankan dalam hal kekuatan, kecepatan, dan kemampuan bertahan hidup. Mari kita menyusuri lereng gunung dan lembah-lembah untuk mendekatkan diri dengan kehidupan Puma, mengungkap misteri tentang bagaimana mereka bertahan hidup, berburu, dan berkembang biak di lingkungan yang begitu beragam dan menantang. Puma atau bahasa ilmiahnya Puma Kongalar, juga dikenal sebagai Kougar atau Mountain Lion, merupakan salah satu kucing besar asli Amerika yang memiliki distribusi geografis terluas di barat laut. Ciri khas Puma termasuk tubuhnya yang besar dan ramping, kaki yang panjang, dan ekor panjang yang membantu dalam menjaga keseimbangan. Warna bulunya bervariasi dari abu-abu kecoklatan hingga merah tanah, memungkinkan mereka untuk berbaur dengan berbagai lensa. Habitat asli Puma sangat beragam, mencakup hutan, padang rumput, gurun, dan area berbatu di seluruh Amerika Utara dan Selatan. Ini termasuk wilayah dari Kanada Selatan hingga ujung Selatan Cili dan Argentina. Puma merupakan spesies soliter yang memiliki wilayah jelajah yang luas, tergantung pada ketersediaan mangsa dan kepadatan populasi Puma lainnya. Mereka membutuhkan wilayah yang cukup besar untuk mendukung kebutuhan mereka dalam hal makanan dan perkembang biakan, seringkali mencakup area yang berbeda dalam hal topografi dan vegetasi. Puma merupakan hewan karnivora, dengan makanan utama mereka terdiri dari mamalia menengah hingga besar. Mangsa utama mereka termasuk rusa, elf, dan hewan pengerat besar, tetapi mereka juga akan memakan hewan yang lebih kecil jika peluangnya muncul. Puma adalah pemburu yang efisien, menggunakan elemen kejutan untuk menyergap mangsa mereka, biasanya pada malam hari atau saat fajar dan senja. Perkembang biakan Puma tidak terikat pada musim tertentu, tetapi seringkali terjadi pada akhir musim dingin atau awal musim semi. Setelah masa gestasi sekitar 90 hari, betina melahirkan antara 1 hingga 6 anak, meskipun 2 hingga 3 adalah yang paling umum. Tempat berkembang biak seringkali tersembunyi di dalam buah atau di bawah perlindungan vegetasi untuk melindungi anak-anak dari predator lain. Anak Puma sangat bergantung pada ibu mereka selama 6 bulan pertama, dan biasanya tetap bersama ibu mereka hingga mereka berusia sekitar 2 tahun. Populasi Puma telah mengalami fluktuasi sepanjang sejarah, terutama karena perburuan dan kehilangan habitat. Meskipun mereka telah dieliminasi dari sebagian besar wilayah Timur Amerika Utara, Puma masih cukup umum di banyak bagian dari jangkauan barat mereka. Estimasi populasi sulit, mengingat sifat tersembunyi dan distribusi geografis yang luas dari spesies ini. Namun, di beberapa wilayah, terutama di Amerika Utara, upaya konservasi telah membantu stabilisasi dan dalam beberapa kasus meningkatkan jumlah populasi Puma. Upaya konservasi untuk Puma mencakup perlindungan habitat, koridor migrasi untuk memfasilitasi pergerakan antar wilayah yang terpisah, dan program yang bertujuan untuk mengurangi konflik dengan manusia, termasuk pendidikan tentang cara hidup bersama dengan predator besar ini. Meskipun Puma dianggap sebagai spesies dengan risiko rendah secara global, beberapa subpopulasi, terutama di Amerika Selatan, menghadapi tekanan yang lebih besar dan memerlukan perhatian konservasi yang lebih intensif. Dan itulah akhir dari perjalanan kita hari ini. Saya harap Anda merasa terinspirasi dan terpesona oleh keajaiban alam yang telah kita jelajahi bersama. Jika Anda menikmati perjalanan melalui dunia kucing besar dan ingin terus menemukan lebih banyak cerita menakjubkan dari kerajaan alam, saya punya permintaan kecil untuk Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya di bawah video ini. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendukung channel ini, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas kita yang tumbuh bersama, belajar, dan merayakan keindahan alam semesta kita. Dan saat Anda melakukannya, tekan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan saat kami membagikan petualangan baru. Setiap episode yang kami buat dirancang untuk memperkaya pengetahuan Anda dan membawa Anda lebih dekat dengan keajaiban dunia. Dengan menekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan lonceng notifikasi, Anda akan menjadi yang pertama mengetahui tentang petualangan baru yang menunggu di sudut berikutnya. Bersama, kita dapat terus belajar, terinspirasi, dan mengambil tindakan untuk melindungi planet indah yang kita huni ini. Terima kasih telah menonton, berbagi, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Ingat, setiap penjelajahan membawa kita satu langkah lebih dekat untuk memahami dan menghargai dunia di sekitar kita. Sampai bertemu lagi di petualangan berikutnya. Terus jelajahi, terus bertanya, dan teruslah heran. Salam Petualang!